Pakar hukum sayangkan kebebasan Saibul Jamil disambut Pak Pahlawan. Pedangdut Saibul Jamil telah resmi bebas murni dari Lapas, Cipinang pada Kamis 2 September 2021. Ia bebas murni setelah mendapat remisi sebanyak 30 bulan dari dua kasus yang menjeratnya, yaitu kasus penyuapan dan pencah bulan. Dia sudah dinyatakan sebagai orang yang merdeka, orang yang bebas murni, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Lapas kelas 1 Cipinang. Total remisi ada 30 bulan dari hukuman 8 tahun 2 perkara, kata Kalapas kelas 1 Cipinang Tony Nainggolan. Seperti dikutip Tribun News Sabtu 4 September 2021, kebebasan Saibul Jamil pun disambut meriah para penggemar menyebutnya Pak Pahlawan. Banyak pihak yang menyayangkan aksi para penggemar Saibul Jamil tersebut, termasuk pakar hukum bidana Abdul Fikar salah satunya. Abdul menilai seharusnya tak pantas Saibul disambut Pak Pahlawan antara Yahudi hukum karena kasus tercelah, yaitu kasus pencah bulan dan penyuapan. Kita heran kenapa masyarakat kita terutama para penggemar si artis itu, padahal dia dihukum karena melakukan tindak pidana yang perbuatan tercelah terbenarnya. Tindak pidana yang merusak seumpamanya masa depan anak-anak dan sebagainya, itu yang saya sayangkan, ujar Abdul. Abdul pun heran melihat reaksi para penggemar Saibul yang begitu berlebihan menyambut idolanya, yang merupakan narah pidana kasus tercelah. Karena itu, saya berkesimpulan, gak nyambung gitu antara nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh masyarakat. Melihat perbuatan jahat seperti itu dengan kegemaran orang pada seorang artis, kata Abdul. Petisi itu diunggah pada laman Ceng ORG pada Jumat 3 September 2021, yang dimulai oleh akun Let's Talk and Enjoy dan ditunjukkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Petisi itu ditargetkan mendapat 200 ribu tanda tangan dari masyarakat. Pada Sabtu 4 September 2021, tercatat sudah sebanyak 176.304 orang yang menandatangani petisi itu. Artinya petisi itu hampir mencapai target untuk memboykot Saibul Jamil dari TV dan Youtube. Petisi tersebut menyoroti kasus Saibul Jamil pada 2016, yakni kasus penjabulan anak di bawah umur dan kasus suap. Menurut akun yang memulai petisi ini, mantan narah pidana penjabulan anak tak pantas hadir di televisi untuk konsumsi umum. Sebab korban mungkin masih bergumul dalam trauma dan rasa takutnya saat melihat pelaku berseliwaran di TV.